Viral video Ridwan Kamil berada di tepi sungai yang menghanyutkan putranya, Emmeril Khan Mumtad. Seperti diketahui, hingga saat ini, Emmeril Khan putra Ridwan Kamil masih belum berhasil ditemukan. Baik kepolisian hingga tim Sar Suis masih terus berusaha mencari keberadaan Emmeril. Bahkan Ridwan Kamil pun rela memperpanjang cutinya demi mencari sang putra sulung. Kini video pilu sang gubernur yang tengah berada di tepi sungai pun viral di media sosial. Itu terlihat dalam video yang diunggah akuntik Tokat Hendrik San. Terlihat Ridwan Kamil berada di tepi sungai. Tatapan Ridwan Emil terlihat sedih dan kebingungan. Tentur Ridwan Kamil menantikan kabar baik dari proses pencarian Eril. Ia pun juga mengamati setiap sudut sungai tersebut. Video Ridwan Kamil tersebut membuat warga netikut sedih. Mereka beramai-ramai mendoakan agar Eril segera ditemukan. Sementara itu, dorongan moril dan lantunan doa tak hanya diberikan masyarakat Indonesia untuk gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Simpati juga disampaikan warga kota Bern, Swiss. Dalam rilis yang disiarkan Kemludot Godotai di Senin 35 2022, Ridwan Kamil mendapat simpati dari Heinrich, warga kota Bern. Heinrich merupakan penduduk Bern yang pada saat kejadian turut membantu adik perempuan Eril dan temannya naik ke daratan. Ya, mereka diketahui adalah orang-orang yang ikut berenang bersama Eril. Dalam foto yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri, Heinrich bahkan memeluk Ridwan Kamil sebagai bentuk simpati kepada keluarga. Kesan haru terasa dalam foto tersebut. Lelaki yang mengenakan jaket hitam dan tas merah tersebut tampak memeluk Ridwan Kamil yang tampak menangis. Pencarian Eril pun mendapat atensi dari otorita setempat. Bahkan, wali kota Bern, Alek van Graf van Riet bertemu langsung dengan Ridwan Kamil, istrinya Atali Apraratya, dan Duta Besar Indonesia untuk Swiss Muli Aman Hadad. Graf van Riet menyampaikan dukungan optimal dalam upaya pencarian Eril. Seperti diketahui, KBRI Bern mendapatkan kabar hilangnya emmerilkah mumtadzatau Eril di Sungai Aare, kota Bern, Swiss. Pada hari Kamis 26.05.2022 pukul 11.24 waktu Swiss, upaya pencarian Eril dilakukan tim SAR melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran sebagai pilot drone, serta didukung pemerintah kota Bern. Upaya pencarian intensif telah berlangsung dan terus dilanjutkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!